Halo guys balik lagi bersama gue Rahmat channel Bangmat and welcome back to my channel guys jadi guys di video kali ini sesuai requestan temen kita ya tapi gue disini gak bisa nampilin karena gue gak sempet nge-screenshot dan videonya itu di tag down sama YouTube guys aduh parah banget ya jadi gue bakal ngebuatin tutorial pake lagu DJ Elsa ya guys ya jedok-jedok pake lagu DJ Elsa nah jadi sebelum masuk videonya gue mau berterima kasih untuk kalian yang udah subscribe dan yang belum silahkan subscribe channel YouTube ini nyalain lonceng notifikasinya dan like juga dan jangan lupa mampir ke Instagram gue follow Instagram gue ya guys ya nah kalau kalian udah nanya bang kok video lu banyak yang hilang-hilangan sebenernya gak hilang guys itu di tag down ya guys ya karena video gue itu gak memenuhi persyaratan kata YouTube gue juga masih bingung kenapa video gue gak memenuhi persyaratan ya kalau kata temen gue sih gue itu kayak re-uploader gitu ya padahal gue sendiri tuh gak re-uploader ya guys ya gue ngebuat video gue itu ya dengan video dengan gue sendiri anjay kagak pake kagak nge-upload kayak kagak nge-download video ada orang terus gue upload di YouTube gue atau di uploader gitu sebenernya gue kagak nge-gitu anjay makanya kalau kalian cari tuh video gue tuh yang tutorial gede 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 pake kaya terus dan still donat Pokemon gitu terus anak PUBG lewat yang terus kayak ya sniper mau tag gue itu tuh gak ada ya ya karena di tag down nama YouTube guys ya mungkin udah besok besok gue bakal gue buat ulang lagi insyaallah bisa Oke jadi tidak usah berlama-lama lagi kita langsung aja pindah ke aplikasi elektromosinya guys let's go Oke disini kita langsung aja klik ini ini kita buat proyek dan disini kita masukin dulu video-video PUBG kita sini gue bakal masukin dulu video gua dan kalau udah disini kita masukin musik ntar musiknya gue untuk linknya ini gue taruh di deskripsi dan disini kalian tanda-tandain dulu sesuai bitnya Nah untuk bitnya ini kalian perhatikan perhatiin gambar berikut ini Nah di sini kalian screenshot aja ya guys ya dan nanti kalian tanda-tandain sendiri nah cara nandainya itu nanti kalian klik ini guys nah begini klik ini nah begitu ya bisa jadi sini bakal gue skip nanti kalian tanda-tandain sendiri Oke disini udah juga tanda-tandain semua dan sekarang kita balik dulu ke nah nih guys dipotongan ini di detik 0505 Nah disini kita klik dulu videonya dan kita pilih bagi playhead ini ini kita pilih yang ini yang panjang di kiri ini kalian pilih efek kalian ditambahkan efek disini kalian pilih dulu yang namanya itu ombang ambing atau ya ombang ambing ombang ambing tuh tetap di ini opacity nggak salah ombang ambing ya biasa ombang ambing atau skillet apa yang namanya nggak salah ntar ya oh disini di move and transform nih ombang ambing atau skillet nah disini magnitude nya aja yang kalian ubah disini untuk magnetnya kalian turunin sedikit aja jadi 24,95 begini dan kalau udah kalian back dan sini kalian pilih efek langsung kalian tambahkan efek sini kalian pilih ayun atau ya ayun atau swing itu di adanya di mana ya move and transform ya Oh ini ada ayun atau swing Nah kita klik belanya sini frekuensi kalian turunin jadi 1,38 dan untuk sudut satunya kalian turunin sekitaran minus 2,3 ya 2,3 begini dan untuk sudut 2,4 ya di sini kita back kita tambahkan efek kita pilih tambahkan efek kita pilih ubin ya dan sini klik ubin ya dan untuk mirrornya kalian aktifin guys dah oke di sini kita langsung aja potong-potong dulu semuanya ya bisa jadi sini sini kita potong-potong dulu cara motongnya jadi kalian simpul dulu di sini klik videonya kalian pilih ini ini juga sampai akhir video ya bisa ya Nah kalau udah di sini kalian balik dulu ke potongan di detik 8.36 ini ya di sini nah di sini kalian klik aja dulu di sini kalian pilih efek kalian tambahkan efek kalian pilih namanya itu ayu nah ini ayu nah sini untuk frekuensi kalian turunin aja dari sekitaran sebentar ya di sini kalian turunin aja jadi satu gini ya guys ya dan sudut satunya kalian turunin juga sekitaran minus 3 ya guys ya ini malah naikin gua nah ini sekitaran minus 3 nah dan sudut duanya kalian turunin aja jadi satu minus 1 plus ya nah begini dan selanjutnya sih kita baik dulu kita pilih efek kita tambahkan efek kita pilih itu ombang ambing atau sekilat nah disini Hai untuk sudut kita turunin jadi 36 ruh jadi 36 gini dan frekuensinya disini kita naikin jadi 270 nah kalau udah begini nah kalau udah begini kalian back kalian pilih efek kalian pilih tambahkan efek disini kalian tambahin itu namanya ubin atau ya ubin atau tiles nah disini kalian pilih kalian kasih tanda di awal di tengah dan di akhir nah begini ya nah jadi disini di awal ini potongnya kalian naikin jadi 2 setengah atau 2500 nah terus kalian di akhir di akhir juga disini kita naikin jadi 2500 nah begini seterus kalian pergi ke tengah-tengah sini kalian pilih kurva atau garis kurvanya kalian giniin aja nah begini nah disini kita back aja kita back kita pilih efek kita pilih tambahkan efek disini kita pilih paparan gamma atau exposure gamma kalian pilih dulu kalian klik kalian kasih tanda di awal dan di tengah video gini nah jadi di awal sini exposure-nya kalian naikin jadi sekitaran 132 atau berapa pun serah kalian bisa terang-terang gua 132 ya misalkan ini ya dan kalau udah kalian back kalian tap saja nah terus disini kita bakal salin efek ya guys ya jadi kita disini kita klik kita pilih efek kita pilih titik tiga salin efek dan kalian salin di semua video potongannya ya contoh sebagai contoh disini kita pilih efek kita pilih titik tiga kita pilih tempat efek dan sampai akhir oke ini udah gua tempel efek semua dan sini kalian balik dulu potongan 836 ini disini kalian pilih efek kalian pilih tambahkan efek disini kalian tambahin dulu yang namanya itu khusif 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 atau apa ya bentar-bentar mana ya khusif kok tidak ada dia nah ini pergeseran hue atau khusif anjay nggak kelihatan kalian klik disini kalian kasih tanda di awal dan di akhir oke nah jadi di akhir sini kita naikin exposure eh khusifnya jadi sekitaran tiga kali ya tiga kali di 50 aja segini nah dan nanti dia akan baru warna-warna seperti itu guys dan sini kita klik lagi kita pilih efek kita pilih tambahkan efek kalian cari itu ini di opacity atau visibility kalian cari blink atau berkedip dan sini kalian klik dan sini kalian full in sampai 1590 nah nanti dia akan berkedip seperti itu guys nah ini yang berkedip ini dan khusifnya itu yang ada berkedip dan pergeseran hue nya kalian kalian calin dan kalian tempelin di foto di detik-detik gambar berikut ini guys nah jadi sebagai contoh kita pergi ke 1025 1025 nah ini disini kita pilih efek dan ini kita hapus dulu dan kita tempel efek begitu terus ya bisa di foto di seperti foto tadi di detik foto-foto yang tadi gua kasih guys nah kalau udah sini kalian balik ke detik untuk di 0505 ini nah disini kalian klik kalian pilih efek kembali ketiga kalian tempel efek nah disini kalian pilih klik kubinnya dan kalian kasih tanda di awal di tengah dan di akhir nah untuk di tengah ini offsetnya kalian naikin jadi 1000 begini dan untuk di akhir offsetnya kalian naikin jadi 10.000 jadi 10.000 10.000 10.000 nah begini nah begini dan terus kalian gini nanti guys nah kalian cubit gini nah cubit di apa sih nyampong jadi gini ya gini nah begini nah sekitar segini ya guys ya ntar dia akan menjadi mirror berjalan ya dia akan menjadi mirror berjalan guys nah ntar dia akan seperti dia akan jadi mirror berjalan seperti ini guys dan disini jangan lupa blinknya ini berkedipnya kita hapus aja jadi dia biar ada warna-warninya aja biar ada warna-warninya aja oh iya guys disini juga kalau misalkan kalian di tengah-tengah sininya kurang offsetnya kalian bisa naikin aja lagi jadi sekitaran 5.000 200.000 jadi 5.000 terus yang akhirnya itu jadi 10.000 nah kalau kalian atau terserah kalian mau kreasiin kayak gimana aja nah terus disini atau boleh juga misalkan kalian nggak usah pakai yang tengah-tengah sini misalkan kalian hapus jadi yang disini seri 0 dan yang di akhirnya itu 10.000 nah boleh juga ya ntar dia akan jadi seperti ini langsung gitu nah terus tinggal kita ini guys nih jadi gue ngomong untuk libet-libet di ini anjur dari tadi nah ini jadi gue kasih tonton dulu kalian pergi ke detik 944 ini kalian klik kalian pilih move and transform disini kalian giniin aja kalian giniin nih nah kalian giniin aja terus kalian pilih ini dan disini kalian miringin jadi yang tadi 30 jadi terus minus 30 gitu dan kalian pergi ke detik 935 jadi terus minus 30 gitu dan kalian pergi ke detik 935 jadi kalian nongkapnya gini guys pertama itu kan di 944 sama 9572 ini terus kalian nongkap 1 2 3 nah terus di empatnya ini kalian kasih kayak gitu lagi nah terus disini kita pilih move and transform sini kita klik kita giniin dulu ini terus kita pilih ini dan pertama-tama plus 30 baru minus 30 ya susah banget nih nah begini terus kita kesini disini kita klik kita pilih move and transform kita giniin cubit ya cubit ya dicubit ya gini terus kita pilih ini kita jadiin minus 30 nah ingat ya bisa jadi dari pertama-tama di detik-detik 944 jadi kalian 944 sama 957 jadi dua video ini terus kalian nongkap 1 2 3 4 2 video kalian nongkap 1 2 3 4 2 video kayak gitu terus ya biasanya sampai akhir video oke guys ini udah udah semua ya jadi disini kita tinggal ekspor aja kita klik ini dan kita pilih ekspor nah kalian tungguin disini nah kalian tunggu saja sampai selesai ya bisa oke mungkin segini aja video dari gua kurang lebihnya mohon maaf terima kasih yang sudah nonton sampai habis jangan lupa like comment subscribe goodbye see you in the next video guys dadahhh chao nah saik Terima kasih telah menonton